Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Talks with Nada. Dan kali ini, well, we have another special episode, because I'm not alone, and we have a guest. Kali ini, Nada kedatangan tamu, yaitu seorang pengusaha kain tenun yang ada di Gresik. Oke, nah langsung aja kita kenalan dengan guest kali ini. Oke mas, silahkan perkenalan dulu. Halo teman-teman, nama saya Yahjid Nur Khoyr. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik, menginjak semester 7. Dan di sini, saya di rumah juga mengelola usaha sebagai istilahnya apa ya? Bukan bos, nada tiba. Cuma itu aja, megang tangan kanannya bos gitu loh, kalau bisa dibilang kayak gitu sih. Itu aja sih, sekarang masih umur 21 tahun, belum punya jodoh. Sekarang promosi ya. Oke, nah di sini mas Yahjid ini selain seorang mahasiswa, dia juga memiliki sebuah usaha yaitu kain tenun. Nah di Gresik ini udah jarang banget sih, nada temuin kayak pengusaha kain tenun. Nah, mas Yahjid ini adalah salah satu pengusaha kain tenun yang ada di Gresik. Oke, kita tanya-tanya lagi yuk mengenai gimana sih usaha kain tenun itu. Nah di sini mas, kenapa sih mas itu memilih kain tenun sebagai bidang usaha? Mungkin bisa diceritakan dulu gimana awalnya? Jadi awalnya dulu kan ayah sama ibu saya, itu dulu pekerjanya itu di Situarjo. Nah di Situarjo sana itu, pekerjanya sebagai yang ayah saya itu tukang, betulin tenun yang kadang rusak, terus ada kendala apa gitu ayah saya yang betulin. Terus kalau ibu saya itu sebagai penenunnya, sebagai pembuat sarumnya sendiri itu. Nah dari situ mereka berdua akhirnya menikah, terus pulang ke Gresik, habis itu ditatangi sama orang yang punya usaha tenun di daerah Lamongan sana, terus ke rumah datang, terus diminta untuk membantu menyebarluaskan usahanya itu. Nah jadi kayak gitu. Terus sekarang kedua-duanya, ayah sama ibu saya udah meninggal. Jadi ya usaha ini otomatis kalau saya bisa melanjutkan, ya sampai sekarang Alhamdulillah saya lanjutkan. Nah jadi ya itulah awal dari saya memegang usaha kain tenun di rumah saya ini. Ya berkat orang tua, kedua orang tua saya seperti itu. Oke jadi istilahnya ini melanjutkan bisnis keluarga ya? Nah sekarang di sini gimana sih untuk berusaha tenun itu sendiri itu ada kayak misalnya suka dukanya gitu nggak? Suka dukanya gimana sih? Kalau sukanya sih ya apa ya? Kan kalau usaha tenun ini, kalau bagi pengusahanya itu ya dukanya dululah. Sekarang kan zamannya udah tua ya, zaman juga udah tua, orangnya juga banyak yang tua gitu loh. Jadi otomatis kalau udah tua, melihat benang kan udah susah kak. Iya. Jadi otomatis dia berhenti, nggak bisa melanjutkan tenun, terus nggak ada gantinya. Terus apalagi anak-anak muda sekarang kan kebanyakan ya seperti minder lah. Kalau dia lulus sekolah, terus disuluh nenun kan minder gitu katanya. Padahal aslinya, hasil dari pekerjaan tenun kalau dibandingkan dengan pekerjaan pabrik, itu hampir sebanding. Oh gitu? Iya, serius hampir sebanding. Kalau di pabrik, kita masih terikat waktu. Iya, selalu ya. Iya, kita juga ikut orang. Tapi kalau di rumah nenun kan ya terserah, kalian mau nenun jam berapa terserah, kalian mau istirahat juga terserah gitu. Nggak ada pekerjaannya gitu ya. Itu suka dukanya ya kayak gitu itu sih. Iya, jadi untuk yang menenun sendiri itu kan juga SDM-nya ya, yang kurang ya. Tapi kalau untuk yang pengusahanya ini ya kalau ada musim padi, musim kesawa gitu kan, yang nenun juga kan nggak bakal nenun. Dia kan bakal jadi kayak apa itu namanya ya. Kalau bahasa Jawanya sih preman, bukan preman yang di pasar itu nggak, bukan. Yang preman di sawah itu loh. Nah, kayak gitu kan otomatis orangnya nggak akan ngerjain nenun. Jadi kita nggak dapat penasaran. Misalnya fokus di sawahnya gitu ya. Ya, fokus di sawahnya gitu. Kayak gitu sih. Kurang lebih gitu. Suka dukanya ya teman-teman. Kalau yang sukanya ya itu tadi, kita ada kebebasan secara waktu ya. Karena nggak terikat waktunya mau kerja jam berapa. Tapi ya dukanya seperti itu dari segi SDM-nya yang mulai berkurang. Karena ya untuk orang-orang yang sudah sepuh itu mereka sudah mulai berkurang kemampuan untuk melihat benang kayak gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Untuk target marketingnya itu sendiri mas. Apa kira-kira di usaha tenun ini masnya itu menargetkan orang-orang yang seperti apa sih? Misalnya kayak oh menargetkan di anak muda atau orang dewasa atau seperti apa untuk target marketnya? Sebetulnya ya, kalau target marketing itu kan istilahnya barang kita ini mau dijual ke sasarannya kemana. Ya, benar banget sasarannya. Nah, kalau saya di sini kan cuma sebagai pemegang usahanya. Istilahnya 80%-nya itu dikerjakan di sini kan. Nah, setelah itu barang 80% itu diambil lagi oleh bos saya tadi, yang tangan kedua tadi. Saya kan tangan ketiga istilahnya. Nah, tangan kedua tadi diambil lagi di situ. Itu dijahit. Habis itu dikirim ke bos yang pertama yang ada di Arab. Oh, jadi bos pertamanya di luar negara ya? Terus, itu bagaimana untuk marketnya? Untuk di sana marketnya, kebetulan saya sempat dengar cerita dari bos saya yang kedua tadi ya. Kalau di sana itu meskipun muda, tua, itu suka sama produk sarung seperti ini. Oh ya? Iya. Kalau di Indonesia kan mungkin kebanyakan produk-produknya beda ya sama yang saya guna. Saya kerjakan sekarang itu beda yang disukai anak muda dikerja gitu. Tapi kalau di luar sana, tua mudanya sangat suka banget gitu beli produk seperti ini. Oke, jadi apa namanya kalau di Arabnya sendiri itu memang nggak pandang usia ya? Iya, pandang usia. Apa mau tua, muda, orang tua maupun orang-orang muda seperti kita bun, itu mereka juga semuanya suka dengan sarung tenun seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri marketnya seperti apa? Kalau di Indonesia sendiri, ya mayoritas orang-orang lansia sih yang menyukai produk dari sarung tenun yang dibuat di tempat saya ini. Kalau yang muda sih ya kurang-kurang berminat lah. Kurang berminat. Bisa dikatakan begitu. Berarti beda negara, beda marketnya juga ya. Nah, disini sekarang nih, kan Mas Yasin ini kan juga kebetulan mengerjakan usaha ini sendiri kebetulannya. Apa, semenjak ditinggal oleh kedua orang tua. Nah, itu untuk pengelolaan keuangannya sendiri kayak gimana sih Mas? Nah, kalau untuk pengelolaan keuangan sendiri, ya kita hidup kan nggak mungkin lepas dari kebutuhan. Nah, kita prioritaskan dululah kebutuhan mana yang lebih penting. Contohnya, saya sekarang juga masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Gersik, terus juga masih butuh biaya, terus juga ini kalau sarung tenun ini juga harus dipertimbangkan dululah mana yang lebih penting. Jadi, kalau ada kebutuhan yang nggak terlalu penting, ya ditinggalkan dulu aja sementara kayak gitu. Berarti lebih ke masalah skala prioritas dulu ya Mas Yasin. Untuk saat ini berarti prioritas utamanya adalah gimana membiayai perkuliahan sampai lulus ya Insya Allah setelah itu baru untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oke, berarti untuk teman-teman bisa belajar untuk keuangannya bareng Mas Yasin ya. Oke, nah pernah nggak sih Mas Yasin kepikiran buat buka cabang, buka cabang usaha kain tenun? Soalnya kan di Gersik sendiri itu kan pengusaha kain tenun itu udah jarang. Nah, Mas Yasin pernah kepikiran untuk membuka cabang gitu di tempat lain gitu? Nah, kalau masalah buka cabang sih dulu itu pernah mikir sih seperti itu. Terus, habis itu dari tahun 2015 akhir menuju tahun 2020 sekarang ini, peminat tenun itu berkurangnya itu sangat drastis gitu loh Kak. Jadi, peminat tenun berkurangnya drastis, terus ada lagi banyak yang membawa. Maksudnya banyak saingan-saingan. Bahkan satu desa saya ini ya, sekitar ada tiga orang lah. Jadi, saya sama dua saingan saya. Jadi, yang nenun sedikit, saingannya banyak gitu loh. Jadi, saya juga bingung mau buka cabang ini gimana gitu loh. Jadi, ya pintar-pintar mengolah hatinya orang yang nenun di saya gitu aja. Jangan sampai dia berpindah tempat ke yang lain. Karena kalau udah pindah kan nanti susah. Iya, cari penggantinya juga susah ya. Nah, berarti kalau di sini kan ada, tadi kan Mas Yasin bilang kalau misalnya ada tiga usaha tenun ya, at least yang ada di desa ini. Nah, apa sih keunggulan dari usaha tenunnya Mas Yasin dibandingkan dengan usaha tenun yang ada di tempat lain gitu? Kalau di sini sih, saya sebutkan kelebihannya sih menurut saya sendiri ya. Kan saya juga udah tahu kedua saingan saya ini seperti apa. Nah, kalau di tempat saya ini keunggulannya ya, pengerjaannya itu lebih gampang sih. Pengerjaan apa itu? Masalah nenunnya itu lebih gampang, lebih cepat juga. Terus juga masalah benangnya itu kan ada juga jenis benang sutra itu loh. Nah, tahu kan? Nah, itu kalau orangnya nggak apa itu? Alergi. Kalau orangnya alergi, itu kasian nanti dia batuk-batuk juga. Kalau pakai benang seperti itu. Tapi kalau misalnya benang kayak gitu itu nggak dikasih tahu dulu gitu. Maksudnya, oh ini sarungnya itu pakai bahan sutra? Ya, pasti tahu. Pasti tahu kan bosnya. Kalau dia mau minta ke rumahnya bosnya kan pasti tahu. Minta tenun ini benang sutra gitu. Oh, iya juga sih. Pasti dikasih tahu, iya. Ya, kesian juga sih kalau misalnya pegawainya kayak dia misalnya ada alergi dengan sutra terus dipaksa buat nenun kan juga kesian. Terus di sini juga tahap seleksi masalah sarungnya juga Alhamdulillah bos saya yang kedua juga orangnya baik. Jadi, nggak terlalu memikirkan, apa ya, nggak terlalu celilah buat untuk, oh sarung ini harus seperti ini, panjangnya harus sekian, terus itunya harus sekian. Kan nggak cerewet lah istilahnya. Ya, istilahnya nggak cerewet tapi tetap mengedepankan kualitas. Ya, tetap. Itu nomor satu. Oke, berarti istilahnya untuk usahanya sendiri itu lebih fleksibel dan juga mas Yasir juga udah memperhatikan kualitas dari sarung-sarung itu sendiri ya seperti apa. Oke, itu udah menurutku itu juga penting sih mas ya karena ya sebisa mungkin gimana caranya kita bisa tetap survive di ketika kita menghadapi beberapa saingan. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau berkunjung nih atau mau lihat-lihat sarung-sarungnya mas Yasir bisa kemana nih mas? Nah, ini tempatnya ada di Desa Duoro RT2 RW1 Cermai Gersik. Tempatnya berada di Desa Duoro tadi. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin berkunjung atau ingin beli sarung gitu ya, ingin belajar-belajar lebih dalam lagi atau mungkin mau belajar tenun bareng mas Yasir bisa langsung aja mengunjungi tempat usahanya. Nah, nanti Nada bakalan drop link, share location di link in the description box. Oke, nah sekarang untuk pertanyaan terakhir nih mas. Kalau apa namanya sebagai seorang pengusaha kan otomatis kan pasti ada naik turunnya nih mas Yasir. Nah, sekarang apa sih pesan mas Yasir untuk teman-teman milenials yang udah mulai, apa namanya, udah mulai kayak membangun bisnis. Atau mungkin, apa pesan mas Yasir untuk teman-teman milenials yang dia tuh ingin melanjutkan usaha keluarga. Karena kan kadang kan ada tuh ya teman-teman keluarganya punya usaha tapi dia nggak mau ngelanjutin kayak masalah gengsi lah atau apalah. Nah, ini menurut mas Yasir kayak gimana? Nah, menurut saya yang pertama kan namanya ditinggal keluarga ya pasti kita sedih lah ya. Nah, tapi dari situ jangan sampai kalian itu putus asa gitu. Tetap semangat, tetap capai cita-cita kalian. Toh ya orang tua kalian nanti disana juga akan bangga juga kan. Melihat kalian bisa sukses. Nah, itu kan yang diinginkan semua orang tua kan kayak gitu. Nah, jadi kalau Alhamdulillah lagi, kalau ditinggali, usaha. Nah, itu kan. Jangan sampai disiasiakan gitu loh. Nah, kita harus tetap semangat, dibelajari juga apa itu usahanya. Kan siapa sih yang nggak bisa kalau belajar kan pasti bisa semua gitu loh. Iya, benar. Nah, meskipun usaha sesulit apapun, kalau kita mau belajar ya tetap bisa menjalankan gitu loh. Yang terpenting, tetap sharing aja sama orang yang menurut kalian itu bisa dipakai buat sharing. Nah, insya Allah usaha kalian tetap maju. Oke, mantap. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan keluarga kalian punya usaha, jangan gengsi, jangan ragu untuk belajar. Tapi kalau misalnya nih, Mas Yazid, apa namanya teman-teman itu nggak mau ngelanjutin usaha keluarga karena misalnya beda passion. Oh, aku nggak passion di usaha keluarga ini. Nah, itu gimana Mas Yazid buat ngantisipasinya? Ya, kalau gitu, kalau kalian memang nggak passion di situ, ya kalau misalnya kalian mau buka usaha yang dari passion kalian sendiri ya, tapi menurut kalian itu mampu, ya nggak apa-apa lanjutkan. Kayak gitu menurut saya. Yang penting, di dalam usaha itu kalian nyaman, kalian enjoy, kalian bisa menikmati hidup. Insya Allah usaha itu, insya Allah jadi lancar. Yang terpenting jangan lupa sama yang di atas. Nah, pastinya nih. Tetap ya, Pak, usaha dan berdoa. Usaha yang berdoa itu tetap nomor satu. Usaha tanpa doa, ya bohong. Iya, benar banget. Tetap, apa namanya, kita harus beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan selalu berusaha yang terbaik. Wah, sangat insightful sekali ya Mas Yazid untuk talk sekali ini. Dan semoga untuk usahanya Mas Yazid bisa semakin lancar. Amin. Semoga lebih banyak yang, apa namanya, nendun di Mas Yazid juga. Amin. Dan juga semoga usahanya makin dikenal oleh orang-orang di Gersing. Nah, sekarang aku penasaran nih, gimana proses-proses penenunan itu sendiri. Boleh nggak ngintim-ngintim gitu di belakang? Boleh, silahkan. Oke, yaudah kalau gitu teman-teman, stay tune. Kita bakalan melihat proses penenunan di tempat usahanya Mas Yazid. Let's go. Oke, nah sekarang kita udah di ruangan apa ini Mas Yazid? Nah, ini tempat kerja saya. Juga tempat menyimpan barang-barang yang belum jadi. Nah, ini ada di sini namanya corak ya. Kalau dalam bahasa Jawa sih orang-orang nyebutnya ini corak. Nah, ini awalnya itu barangnya itu warnanya itu putih, benang putih. Habis itu di dalam proses pengecopan dia diberikan warna. Dan juga digambar sehingga nanti membentuk corak-corak yang ada di sarung itu. Nanti jadinya seperti ini. Ini yang udah jadi? Ya, ini yang setengah jadi belum dijahit lah. Nah, kayak gini. Ini ada tumpalnya juga di sini. Maksudnya mereknya. Nah, ini namanya kalau di kerjaan saya namanya BUM. Bukan BUM loh ya, tapi BUM. BUM. BUM, iya. Jadi BUM itu warna dasar yang ada di sarungnya itu tadi. Semisal ini kan hitam. Nah, ini berarti warna dasarnya hitam. Ya, kayak ini tadi hasilnya. Nah, dasarnya bakalan hitam. Tapi nanti coraknya juga pakai yang warna hitam. Coraknya yang tadi di box. Yang itu tadi saya jelaskan. Nah, tapi nanti bakal ada warna-warna yang muncul seperti ini. Tapi warna dasarnya kan tetap hitam tuh. Oh, iya. Jadi kayak apa dasar dari kainnya itu sendiri. Iya. Betul sekali. Nah, jadi kalau ini namanya teropong. Teropong? Iya, teropong. Serius ini teropong. Bukan yang teropong kayak gini ya. Antik matamu sakit. Oke. Ini teropong fungsinya buat untuk nyimpan ini. Jadi benang yang ini tadi, corak ini tadi. Itu digulung. Digulung satu benang itu di dalam, di sini. Ini nanti ada gulungan benangnya. Di sini, masuk ke sini. Habis itu dia ditaruh di sini. Terus dicetik. Nanti benangnya dikeluarkan dari ini. Karena ada lubang-lubangnya ini. Nah, ini nanti ditaruh di mesin tenunnya. Dia yang bakal bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri terus. Supaya nanti membentuk pintalan-pintalan. Dan bisa menjadi sarung seperti itu tadi. Ada contohnya enggak kalau yang di mesin tenunnya langsung? Oh, ada. Oke, let's go. For those who are not familiar with tenun, It's basically is one of the ancestral handicrafts in Indonesia. It is a fabric that goes through a process called ikat. The term ikat is a binding method that has been passed through generations and continues until today. The technique is practiced in many parts of Indonesia. And each region has its own characteristic, waving patterns, and also motifs. Moreover, tenun comes from many kinds of designs and origins. Tenun ikat is not only used in their original form as a formal and ceremonial fabric or tresses. As it is becoming well-known, tenun ikat is also applied in daily casual fashion. Many fashion designers try to combine the authenticity and traditional style of tenun ikat in the form of modern cut and contemporary style. The casual tenun ikat has proved that it is not only traditional heritage, but also applicable in a modern lifestyle. Nanti kalau nemat using the jinun ikat is 그러� itu, the casual tenun ikat is making a wedding day scheeps什麼 в parachawk theabytes long history. I started here and took a áud to put a menat, Dibasukkan ke alat tenun ikat. All that coming as a massacre. Banaknya masuk dari situ Also in the absence of tumbles, Menailantikan dia demons of 138 Ricardo. Dipensข M fulfilment Huns like as being disabled man. Nah ini juga harus ngupasin sama kembangannya unserer plant, indemá coraknya, nanti kalau enggak pas enggak akan jadi tulisan seperti ini juga enggak akan jadi bunga-bunga seperti ini itu Kak ini ada proses namanya memalek kalau bahasa tenun simpah lep-lep-lep-lep-lep-lep-lep ini kan benang yang dicorak tadi toh nah dicorak tadi itu diambil bentar diambil kayak apa itu ujungnya sendiri nanti gulung di sini lah ini alat penggulungannya ke sini tuh ini digulungnya berarti apa namanya endingnya nanti ditaruh di situ ya di situ ini dimasukkan ke kelihatan itu nanti ini satu ginian itu bisa dapat setengahnya setengah sarung jadinya itu satu satu gunungan palet itu hai hai